Intro Rabu malam, apakah kalian ke labu malam hari ini? Enggak dong ya, semuanya lagi gak ada yang sedih, depresi, frustasi, ingin bunuh diri toh? Enggak dong, semuanya harus happy. Walaupun kita ada sedikit masalah dalam hidup, misalnya gak bisa bayar cicilan ya, Atau ditinggal pacar, atau pembantu pergi gak balik-balik seperti aku. Curhat sedikit sebentar ya, maklum ibu-ibu. Dua pembantu aku, dua asisten rumah tangga yang sering membantu di rumah saya. Dua, libur tahun baru, tidak kembali. Hei, Ita dan Santi kalau kamu lagi nonton. Tidak masalah, tidak masalah. Yang penting hidup jalan terus, kerja jalan terus, yang penting ya gitu deh. Harus selalu happy ya. Dalam membina hubungan dengan pacar, dengan pasangan, juga kalau ada sedikit masalah itu gak apa-apa. Jangan jadi pikiran, jangan terus jadi langsung dikit-dikit putus, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit berlindangan air mata, terus galau. Tidak usah, semua ini aja, anggap aja bahwa ini kerikil-kerikil kecil dalam hidup. Saya ini ada tayangan dari beberapa pasangan. Ini sekarang saya mau main tebak-tebakan dulu ya, karena tamu saya yang pertama ini adalah satu pasang. Sepasang manusia yang sudah berbagi cinta dan kasih yang katanya kompak sekali. Tapi sekarang saya ingin yang ada di sini untuk menebak. Ini yang ada di VT ini, di tayangan ini, mereka itu pasangan apa? Pasangan kerja, pasangan suami istri, masih pacaran, PDKT, atau pasangan antar bos dengan karyawan. Siapa yang bisa nebak akan mendapatkan kaos paling kece tahun ini. Ya, yang bisa nebak langsung angkat tangan ya. Nanti saya lempar mic-nya langsung tangkep ya. Silahkan boleh tayangan yang pertama, boleh dikasih lihat. Hai guys, gue Tommy, gue Elva, kita berdua. Tommy dan Elva, kita berdua? Nggak tahu. Siapa yang bisa nebak? Mereka itu pacaran, temenan, tetanggaan, atau baru kenal pas di situ. Angkat tangan yang bisa nebak langsung angkat tangan aja. Jangan malu-malu kecuali ketiaknya bau. Angkat tangan, kamu duluan. Jangan ragu-ragu, silahkan berdiri. Kalau sudah angkat, angkat terus sampai dipanggil. Kalau nggak dipanggil, angkat terus aja. Temen. Temen? Iya. Temen ya? Oke, silahkan duduk. Kita cek benar temen atau nggak. Siapa yang tadi yang mau nebak? Oke, apa mas? Jawabannya? Pacaran. Kamu bilang temen, kamu bilang pacaran. Kita boleh lihat tayangannya? Temen atau pacar? Berdua. Kita berdua temen. Temen. Yeay. Boleh dikasih ke mas-mas yang ada di belakang, boleh minta bantuannya? Eh, kamu yang bilang temen ya? Sorry mas. Aku tuh kalau cewek nggak fokus. Fokusnya kecacat. Bisa aja. Bisa aja. Oke. Tayangan berikutnya. Hebat kamu itu temen, tayangan berikutnya. Silahkan tebak lagi. Yang bisa nebak langsung angkat tangan. Hai, nama gue Edwin. Hai, nama gue Selma. Kita berdua. Kita berdua. Oke, oke. Tunggu dulu yang di belakang, yang berponi kece. Pacaran. Pacaran. Oke. Di sebelahnya? Suami istri. Suami istri. Pacaran, suami istri. Kita lihat ya jawabannya apa, pacaran atau suami istri. Kita berdua pacaran. Pacaran. Sini Mbak Poni. Mbak Poni. Ini kaos oke banget loh. Cuma artis-artis loh yang pake. Dan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia ya kemarin pake. Oke. Yang berikutnya. Boleh ditebak. Eh, boleh ditebak. Boleh dilihat dulu siapa? Halo, perkenalkan. Saya Martin Loh. Dan saya Gemi Loh. Kami berdua. Nah, itu bisa adik kakak. Nama belakangnya sama. Bisa juga suami istri. Atau ngarang nama. Mas, udah mas. Suami istri. Suami istri. Yang belum dapet kesempatan. Oke. Adik kakak. Suami istri, adik kakak. Oke. Silahkan. Kami berdua adik kakak. Adik kakak. Yeay, sini mas. Saya mau tanya dulu. Sini mas, sini mas, sini mas. Kok kamu bisa tau itu adik kakak kamu kenal sama mereka? Mirip. Oh, mirip banget ya. Oke. Kita mirip gak? Terima kasih. Baiklah. Sekarang kita lihat pasangan berikutnya. Tebak, mereka kompak atau tidak? Dini Aminarti dan Dima Seto. Hai Dini. Baik. Kau lagi sehat? Lagi kedinginan. Lagi kedinginan. Jadi Dini katanya lagi kurang sehat. Kita kasih semangat ya. Semoga pulang dari sini malah jadi sehat. Jangan jadi sakit ya. Dini dan Dimas ini sudah menikah 4 tahun. 4 tahun. Sebelum menikah itu pacarannya berapa lama? Kalau boleh tau. Pacar... Kalau pacarannya ya. Kalau kenalnya udah lama. Kalau pacarannya paling 6 bulan kali ya. 6-7 bulan. Langsung. Soalnya lupa juga pacarannya mulai dari kapan ya? Oh gitu? Lupa lu gak? Waktu itu bukan yang sehat. Kalau ditanya-tanya. Ini pacaran gak? Enggak, enggak, enggak. Ternyata pacaran ya. Tapi yang setelah kena lama. Terus pacaran. Atau dekat. Mulai dekat intens 6 bulan. Yang bikin... 9 bulan yang tepat. Oh, 9. Oh ya, Dimas. Kayaknya perang. Nanti perang. Kamu bisa lupa sih. 6-9 terbalik-balik dikit. Yang bikin Dini kamu yakin bahwa Dimas is the man. Itu apa? Apa ya? Jadi waktu itu memang ada menjalani beberapa proses. Sempat waktu lagi kuliah, aku skripsi. Dimas sempat dekat sama aku. Cuma aku fokus ke skripsi. Akhirnya aku skripsi Dimas melanglang buana. Melanglang buana, oke. Terus abis itu kita ketemu lagi syuting bareng. Yaudah. Dan aku sempat melakukan sholat istihoro. Dia gak yang terbaik buat aku. Tapi kan pasti kelihatan juga dari sifat-sifatnya dia. Atau cara dia mendekati kamu. Cara tutur katanya. Atau apalah kebiasaan dia yang bikin kamu yakin bahwa. Kayaknya aku bisa nih tua bareng. Sampai dia keriput pun. Sampai dia kepalanya penuh. Rambut atau gak ada rambut sama sekali. Tetap bisa sama dia. Dua hal deh. Dua hal. Aku senang dari Dimas karena dia bisa menjadi imam buat aku. Oke. Bisa jadi pemimpin ya. Ya. Dimas bisa ngebawa aku. Soalnya kan aku orangnya agak-agak cerewet ya. Oh kamu cerewet? Aku tuh gak suka cewek-cewek cerewet. Beda banget ya. Beda banget ya. Beda banget ya. Aku seperti Dimas sekali. Tapi kalau cewek itu kan harus cerewet. Cerewet dalam hal apa sih kamu? Aku orangnya perfeksionis banget gitu. Sampai ke detail-detail. Sangat detail sekali. Oke. Dalam hal apa? Kerjaan semuanya? Semuanya. Terus dia bisa bikin kamu apa? Santai sedikit? Bikin aku santai sedikit. Maksudnya gak bikin aku langsung. Yaudah hal kayak gitu gak perlu dipikirin. Gak usah stress apa segala macem. Karena menurut aku ini gak bagus kayak gini. Harus begini-gini. Yaudah gak semuanya apa yang kamu mau bisa terjadi gitu. Akhirnya dikasih support-support. Seperti itu sih sama Dimas. Berarti dia gampang panik gak Dimas? Enggak. Panik sih enggak ya. Tapi. Gampang halatir? Terlalu perfeksionis aja ya. Pengen semuanya seperti apa yang diinginkan gitu ya. Tapi sebetulnya positif semuanya. Positif. Tapi agak-agak ya malumnya laki ya. Untuk hal-hal sepele mungkin aku yang selebor dan yang rapi. Nah apa sih aku pengen tau dong. Pengen tau kamu pernah menjadi korban perfeksionisnya dia gak? Sering banget. Kayak apa misalnya? Soal sepele ya kali ya. Abis misalnya mandi gitu kan. Ya kadang-kadang kan malumlah biasa tinggal sendiri ya. Anduk lempar sana. Kayak nyangkut di mana gitu ya. Kayak nyangkut di genteng. Sedangkan dia kan biasanya rapi digantungin. Tapi aku selalu bilang kan apa gunanya punya istri ya kan. Iya untuk mengingatkan. Mau dapet pahala gak? Oh gitu. Oh yaudah. Nanti kamu menaruhin. Oke. Kalau dua hal dari dia yang bikin kamu pada saat itu pas sudah pendekatan. Walaupun kamu pernah mendekati dia kan. Dia lagi sibuk. Tapi yang bikin kamu yakin bahwa ini. Ini calon ibu dari anak-anak aku. Pendamping aku. Ya mungkin karena kalau kita melihat dari kekurangan karena gak ada orang yang sempurna ya pastinya. Tapi yang jelas aku modal pertamanya adalah aku lihat dari sisi ibadah pastinya. Kalau misalnya ibadahnya bagus insya Allah nanti kedepannya bisa menjadi istri yang baik. Terus ibu yang baik buat anak. Atau bisa menjadi kakak buat adik aku atau lingkungannya. Pasti yang pasti seperti itu. Jadi sebagai pendamping sudah pas ya. Modalnya awalnya itu sih sebetulnya. Ini hobi kalian samaan? Sama-sama suka nonton. Sama-sama suka olahraga. Oh iya oh enak dong kalau hobi sejalan ya. Ya meskipun sedikit-sedikit dipaksa kali ya. Siapa yang dipaksa? Aling memaksa. Aling memaksa. Jadi ada saatnya aku lagi semangat nih mas turun. Untuk olahraga? Iya atas sebaliknya gitu. Yang masak siapa di rumah? Masak begini kalau gak ada pembantu. Kamu masakan dia yang paling kamu favorit apa? Aku sederhana banget ya sebetulnya makan aku. Sebetulnya senang sih. Yang penting di rumah ada tempe udah cukup. Oh gitu? Kalau makan ada lengkap tapi gak ada tempe percuma gak dimakan juga. Jadi sederhana sih sebetulnya pada dasarnya. Sederhana tapi ngerepotin. Udah ada kambing guling, nasi kuning. Mana gak ada tempe? Aku gak mau makan ini. Repet dong. Pas tempe mahal makanya dia pusing. Iya sempat mahal ya. Stress. Suaminya marah-marah. Marah-marah gak tempe mahal? Dimas cuma bilang aku gak selera makan. Oh tenang mama udah beliin sih. Oh udah oke. Mama itu savior ya. Bisa jadi savior. Ini ada beberapa fakta tentang dirimu. Ada komentar-komentar juga tentang kamu. Dari sang mama. Boleh diputar? Sebenarnya dia lembut ya. Lembut tapi ya ada agak keras sedikit sifatnya. Kalau orang yang gak kenal dia pertama, gak tau dia siapa itu dikirakan pasti sombong. Karena apa? Dia orangnya tuh diem. Kalau gak diajak ngomong gak. Tapi kalau udah kenal, wah udah. Cererewet, cererewet, cererewet banget. Dia kalau masih kecil tuh kalau main sama sepupu-sepupunya, dia kan cucu pertama kan. Jadi dia tuh selalu jadi pemimpin. Dari keponakan-keponakannya gitu kan. Jadi pemimpin. Terus selalu jadinya tuh dokter. Tapi akhirnya bukan jadi dokter. Jadi psikolog. Dimas tuh suami yang ngomong, sabar gitu ya, ngadepin dini ya. Memang dini tuh ada agak, apa, sifatnya agak keras. Tapi di sini, Dimas tuh sabar ngadepin dini. Dan dia juga suami yang penuh tanggung jawab dan bisa ngomong dini gitu. Terutama ya masalah agama ya. Karena Dimas tuh agama-agama. Jadi tadi kata ibu undanya bahwa dini itu kalau awal-awalnya kan diem. Kayak tadi juga kita di belakang itu kamu diem, make up sendiri, diem, kalem. Mungkin orang yang gak kenal bilang judes. Nah waktu kamu awal-awal deket dia, kalau orang diem kan pasti diem. Ada gak masa-masa dimana pas lagi kencan atau bareng, dia banyak diem terus kamu mulai, kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih? Kebingungan gak dia? Sempat ada gitu gak? Kenapa kamu ketawa? Pasti ada ya. Kayaknya. Awal-awal Dimas bilang, kamu judes banget sih jadi orang. Oh gitu? Kamu dijudesin Dimas. Soal jual mahal sebenarnya sih mbak. Justru itu makin penasaran ya. Kalau belum apa udah senyum-senyum juga, waduh gak ada tantangannya justru. Memang pertama kali itu waktu kapan kamu mendapat kesan judes itu? Dulu ya. Pertama kita kenal tahun 2002 ya. Habis itu kita lost contact, baru ketemu lagi 2008 ya. Oke. Jadi 2008 kebetulan kita ngerjain satu sinetron bareng. Pada saat itu karena mungkin udah kenal lama jadi udah cair aja, udah ngalir. Udah enak. Tapi di 2002 itu, terus kenapa kamu bisa bilang dia judes? Apa kamu ngomong dicuekin? Hei, apa kabar cewek? Mungkin dia mau itu kali ya. Mau ujian kelas 3 kali ya, tanah sekali ya. Pusing makanya dia belajar gitu. Lulus gak ya nih? Jadinya, jadinya serius ya. Kan lagi konsen itu kan ya. Jodes gak? Enggak. Kalau senyum itu manis sekali. Di balik senyumnya ada senyum judesnya sih kelihatan. Tapi enggak lah. Tapi kayaknya aku suka kalau bicara sama perempuan-perempuan yang tegas gitu. Jadi perempuan memang harus tegas. Masa kita mau cengengesan? Enggak mungkin kan? Ya kalau cengengesan aku aja. Aku tuh dibayar untuk cengengesan. Kalau gak cengengesan, aku gak turun honornya. Kita main ini yuk, games kekompakan. Boleh mas, boleh minta papannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini spidolnya berwarna-warni. Satu untuk kamu. Udah pasti kalah nih aku nih, PC. Ini satu hal yang bikin aku deg-degan. Pasti di mas. Kamu saling menghadap ya, gak boleh. Siapa yang paling... Kenapa kamu bilang gitu? Cowok kan kadang-kadang suka kurang peka. Ini nanti kalau misalnya ada jawaban yang tidak sama. Berarti kalian boleh bicarakan nanti di rumah. Jangan lupa. Jangan lupa hal-hal di sini ya. Kamu harus saling menghadap seperti tidak kelihatan jawabannya. Oh iya gitu. Gini ya. Aku pengennya hadap-hadapan aja. Oke lebih bagus begitu. Ini waktunya hanya 60 detik ya. Ada countdownnya. Jawab aja langsung tulis. Satu, dua, tiga. Tulis nanti baru kita lihat terakhir. Oke. Boleh countdownnya dimulai dulu? Oke. Apa yang pertama kali Dini lakukan saat bangun tidur? Apa yang akan Dimas lakukan pertama kali saat jalanan sedang macet? Oke. Cepat ya. Dini lebih suka pergi ke pantai atau gunung? Saat Dimas sedang bete, biasanya Dimas ngapain? Saat Dini pergi jalan-jalan ke mal, benda apa yang harus ada di tas Dini selain handphone dan dompet? Kalau waktu masih ada, pengen diulang nanti saya ulang lagi. Biasanya Dimas itu suka dengan makanan yang manis atau pedas? Oke. Ada yang mau diulang gak pertanyaannya? Ulang boleh. Yang mana? Nomor empat. Nomor empat. Satu, dua, tiga, empat. Saat Dimas sedang bete, biasanya Dimas ngapain? Lima, empat, tiga, dua, satu. Sorry, waktu sudah habis. Boleh dikedepanin jawabannya menghadap ke kamera? Tidak ada yang boleh dihadapkan. Kok lima ya? Kok enam kamu ya? Itu kan? Kok gitu ya? Gak nyambung nih berarti. Mulai, mulai, mereka mulai. Oke. Apakah mereka akan disenang? Malumnya tulisannya terlalu bagus kayak dokter. Gak apa-apa tulisannya oke. Coba kita lihat jawabannya. Apa yang pertama kali Dini lakukan saat bangun tidur? Jawabannya adalah minum air putih, megang HP. Satu. Minum air putih sambil megang HP mungkin. Gak bisa, gak? Hah? Kan bisa gini. Itu kan? Gitu kan bisa ya. Megang HP, minta air putih. Minta air putih. SMS. Apa yang akan Dimas lakukan pertama kali saat jalanan sedang macet? Main HP, bebekan. Betul. Dini lebih suka pergi ke pantai atau gunung? Pantai, pantai. Betul. Wah, Dimas berarti lebih tahu nih. Saat Dimas sedang bete, biasanya Dimas ngapain? Olahraga? Main PS. Main PS? Iya. Dua-duanya. Dan saat ini pergi jalan-jalan ke mall, benda apa yang harus ada di tas ini selain telefon dan dompet? Jawabannya tisu. Bukan. Apa jawaban itu? Enggak dijawab. Enggak dijawab. Oh, enggak dijawab. Karena soalnya banyak banget sih, Mbak sebenarnya. Oh, kamu bawa rumah. Semua kamu bawa. Kalau kamu bawa koper. Kamu bawa dorongan gitu ya. Biasanya Dimas itu suka dengan makanan yang manis atau pedas? Manis. Manis. Ada beberapa. Tapi ini kan jawaban cuma sempril dari kehidupan kalian ya. Semoga kalian langgang terus sampai tua, sampai kakek-kakek nenek-nenek. Terima kasih. Dan jangan lupa supaya semua orang lihat bahwa kalian itu kompak, pake kaos ini dong ya, kemana-mana pergi. Oke, terima kasih untuk kalian berdua. Untuk Dini dan Dimas. Kita tunggu berita-berita baik berikutnya, nanti main lagi ke sini ya. Siap. Jangan kemana-mana, masih ada tamu ku yang lain. Tamu ku yang lain gak kalah serunya, pokoknya malam ini kita asoi bareng. Oke, tetap di Sabah Sehan. Sub indo by broth3rmax